Puluhan bes yang akan diberangkatkan untuk transportasi di IKN Nusantara menjalani rem cek di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan ini untuk memastikan dokumen dan kelengkapan kendaraan serta kondisi bes laik jalan. 20 unit bes baru tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang transportasi di IKN Nusantara. Namun sebelum diberangkatkan ke IKN, petugas Kementerian Perhubungan melakukan rem cek. Kegiatan rem cek ini dipantau langsung Direktur Angkutan Darat Pekmenterian Perhubungan dan setelah lolos pemeriksaan akan dipasang stiker. Rem cek meliputi pengecekan dokumen dan kelengkapan kendaraan serta teknis laik jalan kendaraan. Usai menjalani pemeriksaan, puluhan bes diberangkatkan melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keberangkatan bes ke IKN akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diberangkatkan 59 bes dengan KM Dharma Ferry 7 hari Rabu kemarin dan tahap kedua 11 bes. Diberangkatkan menuju balik papan hari ini. Bes-bes ini selanjutnya akan dioperasikan di IKN Nusantara pada 10 hingga 19 Agustus 2024 mendatang untuk mengangkut tamu undangan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. eing gmail.com Juli Kawano uli